Bosen makan mie instan tapi gitu-gitu aja Kali ini aku bakal bagiin variasi menu mie instan yang mudah banget Apalagi buat dicoba oleh anak kosa Nah yang dibutuhkan adalah air yang sudah mendidih Ini aku masaknya pakai rice cooker Lalu masukkan mie instan merk apapun dan varian apapun Aku lebih suka yang diremuk-remuk gitu Kemudian rebus beberapa saat hingga mie-nya setengah empuk gitu Lalu masukkan jamur enoki Jamur enoki ini cocok banget buat jadi teman pelengkap saat kita makan mie Karena teksturnya yang empuk dan mudah untuk dikreasikan dengan apapun Lalu rebus jamur dan mie-nya selama sekitar 3 atau 4 menit Sembari menunggu makanannya mateng Kita siapkan bumbu-bumbu instan yang sudah tersedia dikemasan Kalau udah mateng tandanya mie-nya udah empuk dan keluar asap mendidih Mengepul seperti itu Ini aku terlalu keempukan sih kelamaan ngerebusnya Kalau sudah kita tiriskan supaya airnya terpisah dari mie dan jamurnya Ini kalian bisa tambahkan daun bawang, sayuran, bakso, sosis, udang Ataupun bahan-bahan lainnya yang tersedia di rumah kalian Lalu tinggal kita campurkan mie dengan bumbu instannya Tetiya saat mengangka jangan sampai tumpah dan ini masih panas Itu kelihatan kan asapnya mengepul Oh ya wadahku kekecilan Jadinya harus ekstra hati-hati saat mengaduk bumbunya Udah selesai dan mie siap untuk disajikan Jadi mie instan kita jauh lebih sehat dibandingkan hanya makan mie doang Menu ini praktis dan cocok banget Di masa kalah WFS sekarang ini Dan jangan lupa jaga kesehatan Jangan keluar-keluar rumah dulu Supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Semoga Indonesia lekas pulih Dan kita bisa beraktifitas normal kembali Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih